Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal tidak banyak mengenai data citations yang sudah saya tulis sebagai blog post dan juga dalam format podcast. Nah, materi ini saya tulis awalnya dari kuliah telegram yang di salah satu grup yang saya ikuti. Jadi, daripada hanya grup itu yang tahu, saya rekam saja agar orang lain bisa tahu juga. Jadi, di pagi hari ini kita coba membahas sedikit mengenai data citations. Jadi, berawal dari tiga masalah biasanya. Yang pertama adalah masalah sehari-hari. Misalnya, saya menemukan satu makalah, kemudian berminat untuk menyetirnya. Sedangkan yang saya perlukan sebenarnya bukan makalahnya, tapi datanya, data mentahnya. Jadi, kalau misalnya saya ingin membuat ulang grafik itu yang ada di dalam makalah, yang tampil dalam bentuk yang kurang baik, maka saya akan mencoba memplot ulang. Nah, bagaimana memplot ulang bisa dilakukan kalau datanya itu tidak tersedia untuk diplot? Ya, dari hasil riset itu atau dalam makalah itu. Atau kalaupun ada datanya, mungkin dalam bentuk tabel, menyatu sebagai file pdf. Jadi, tidak praktis untuk saya langsung bisa membuat grafik dari situ. Saya harus mengetik ulang. Yang berikutnya adalah masalah, saya punya data, tapi saya ingin membandingkan distribusinya dengan data milik orang lain. Jadi, misalnya ada, saya tampilkan di sini ya. Jadi, misalnya ada si X membuat grafik, misalnya ini X, ini Y, nah, misalnya seperti ini. Jadi, si X itu membuat grafik Y dan X seperti ini. Jadi, ini data-data punya dia, kemudian dia menarik korelasi. Nah, saya ingin memplot data saya. Jadi, yang lingkaran ini data saya. Bisa dilihat di sini, yang lingkaran itu data saya. Nah, saya ingin tahu posisinya terhadap data si X itu bagaimana. Terutama pada saat si X ini sudah banyak mengumpulkan data dan membuat grafik korelasi, sehingga korelasinya itu kuat. Karena datanya banyak dari seluruh dunia, misalnya. Nah, saya ingin tahu data yang saya ambil di Gunung Ciremai, misalnya, itu posisinya ada di mana. Nah, kalau misalnya matalah itu ada grafiknya dan datanya tidak tersedia, bagaimana caranya saya bisa memplot itu? Ya, mungkin yang saya lakukan, saya plot data saya, kemudian saya mencoba menggambar ulang garis korelasinya. Dengan skala grafik yang sama dengan hasilnya. Jadi, saya akan lakukan itu. Tapi, kan tidak praktis. Yang pertama, yang kedua, bisa jadi garis korelasi yang saya tarik itu keliru. Mungkin agak miring, mungkin agak lebih terjal, dan seterusnya. Nah, solusinya apa menurut saya dan banyak orang lain itu data citations. Jadi, yang kita sitir itu bukan makalahnya atau laporannya, tapi datanya. Ya, datanya. Nah, mungkin selama ini Anda melakukan sitiran terhadap data juga. dilakukan dengan menyetir makalahnya. Tapi, dengan perkembangan yang sekarang ada adalah bahwa data itu bisa jadi data yang hidup. Suatu saat bisa diupdate, bisa ditambah, bahkan mungkin bisa dikoreksi, maka ya data bisa disetir sebagai output dari luaran, luaran dari satu riset yang berdiri sendiri. Nah, contoh yang lain. Andaikan, misalnya saja ya, misalnya saya punya data, seperti tadi ini ya, punya data seperti ini. Nah, bagaimana kalau saya ingin bisa mengumpulkan data yang sejenis, seperti yang dibuat oleh CX ini, tapi khusus untuk wilayah Indonesia. maka saya akan buka tabel data mentah saya, kemudian saya undang banyak orang untuk bisa mengisi data milik mereka sendiri. Dan tentunya pada saat mereka mengisi data milik mereka, maka mereka harus menyitir juga laporan atau data hasil riset punya mereka yang kemudian berakhir di dalam tabel saya, untuk dikompilasi. Nah, hal yang sama juga terjadi di salah satu buku yang sedang saya sunting, itu tulisan Aris Rinaldi. Mungkin ada yang sudah tahu. Beliau ini lulusan teknik air tanah ITB yang dibiayai oleh LPDP S2. Nah, yang lulus, kemudian dalam proses itu dia membuat buku judulnya hidrogeologi pertanian. Nah, sekarang ada buku yang kedua yang dia tulis, hidrogeologi air tanah tak jenuh. Jadi, unsaturated hydrogeology. Nah, di gambar, di bagian buku itu di halaman dua-dua ada grafik yang menunjukkan korelasi antara water content, ya, kandungan air dengan tension height. Jadi, biasa grafik sumbu X dan J biasa seperti tadi. Nah, seandainya, yang dibuat oleh orang lain. Nah, seandainya Aris ini ingin memiliki data yang sama dan ingin membuat korelasi yang sama dengan yang dibuat Harvey di tempat lain, di negara lain, mungkin dia bisa lakukan hal yang sama yang seperti saya lakukan. Jadi, dia bisa mengukur, kemudian dia buka tabelnya dan sebarkan tabelnya untuk bisa diisi oleh orang lain. Nah, contoh yang berikutnya adalah tabel punya pembimbingan saya yang lain, yaitu Randy, yang dia ini meneliti kualitas air cikap undung dan sumber yang ada di sekitarnya, tapi dalam satu period waktu yang pendek. Nah, untuk analisisnya, dia memerlukan data yang dari sisi lingkup, wilayah itu lebih labar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ingin tahu data yang periode pengambilannya tidak sama dengan periode yang diambil. Misalnya ada di sini sebelumnya atau setelahnya. Nah, untuk itu dia harus mendeklarasikan bahwa riset dia itu terdiri dari banyak sumber data. Yang primer, yang utama adalah data punya dia sendiri, tapi kemudian ada data yang lain yang punya orang lain yang kemudian dia sitir untuk dimasukkan ke dalam analisisnya. Nah, ini hanya akan terjadi kalau data itu tersedia secara terpisah. Akan lebih mudah. Jadi, data tinggal di-download, sudah dalam bentuk Excel atau CSV begitu, format spreadsheet, maka Randy akan dengan mudah menganalisis data miliknya dengan bantuan data punya orang lain. Nah, jadi intinya ada tiga hal sebagai menutup. Data adalah luaran riset yang independen sebenarnya dan bisa dipisahkan dari laporan atau makalah. Bahkan praktek-praktek yang direkomendasikan adalah masalah atau data tersebut menyitir data milik riset itu sendiri. Nah, yang kedua adalah metode dalam satu riset dapat diolong oleh orang lain. Jadi, bagaimana metode itu untuk memenuhi kaedah saintifik bisa diolong orang lain kalau datanya tidak tersedia. Yang ketiga, khusus untuk peneliti pemula dengan Anda membagikan data riset, maka Anda itu akan dapat meningkatkan visibilitas riset Anda. Ya, jadi Anda itu bisa muncul di mana-mana salah satunya sebagai produser data. Demikian podcast saya dan rekaman video pagi ini. Selamat mendengarkan, selamat membaca juga blog postnya, dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.